Serangan drone Israel terhadap sebuah kendaraan di Lebanon menewaskan pejabat keamanan Hamas, Samer Al-Hajj, pada Jumat 9 Agustus malam, lapor kantor berita negara Lebanon, NNA. Dua serangan menghantam sebuah mobil jeep yang membawa Al-Hajj di wilayah kem pengungsi terbesar di Lebanon, Ain Al-Hibweh. Ambulans unit pertahanan sipil dan pasukan keamanan segera bergegas ke tempat kejadian, kata laporan itu. Serangan itu juga menewaskan pengawalnya, kata laporan media lokar. NNA mengatakan dua warga sipil ikut terluka dalam serangan itu. Sumber Palestina mengatakan, kepada harian berbahasa Prancis El-Orient Le Jour, Al-Hajj adalah seorang petugas keamanan di kem pengungsi Palestina dekat wilayah Sidon, tempat ia terbunuh. Tak lama setelah pembunuhan itu, puluhan warga Palestina dari kem pengungsi keluar untuk berdemonstrasi dan menyerukan balas cendam. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional setelah Hezbollah mengancam akan melakukan pembalasan besar atas pembunuhan Fuad Skur, seorang komandan militer tinggi oleh Israel di Beirit minggu lalu. Melaporkan dari Marjayun di Lebanon Selatan, kontributor Al-Zazira Aset Baik mengatakan serangan pesawat nirawak Israel di Sidon terjadi di tengah-tengah serangan lintas perbatasan yang sibuk sepanjang hari. Minggu lalu, Kepala Kelompok Hezbollah Hassan Nasrallah mengatakan Israel telah melewati batas merah dengan menyerang Beirit. Mengutip Al-Zazira, ia menekankan bahwa pembalasan atas pembunuhan Sukur tidak dapat dihindari. Sebelumnya, pada hari Jumat, serangan Israel menewaskan dua pejuang Hezbollah di dekat perbatasan selatan di Lansir dan News Arab. Hezbollah dalam pernyataan terpisah mengatakan dua pejuangnya mati syahid di jalan menuju Yerusalem. Terima kasih telah menonton!